Channel baru, begitu mulai, kok bisa langsung viral sih? Nah, jadi gue lagi iseng nih kemarin. Lihat-lihat, gue buka trending YouTube. Dan gue nemu salah satu channel, ya bukan channel juga sih ya. Jadinya girl brand. Gue bukan pecinta girl band K-pop. Cuman gue liat, ih Niko, kenceng banget ya. Girl band ini namanya Baby Monster. Dan dia muncul di kolom trending. Ya, karena udah terlanjur trending kan penasaran dong. Bener nggak? Gue penasaran nih, apa sih yang bikin mereka ini viral? Apa sih yang bikin mereka ini rame? Karena sebenernya gini, basicnya, Kalau misalnya nih, kayak contoh gini, Satu girl brand, Toto fame, Toto rame, Toto terkenal, Toto viral. Berarti kan ada insight dong, yang kita bisa pake, bener nggak? Dan dipake ini kan sebenernya bisa diterapin, Apakah either kalian sebagai creators, Atau kalian sebagai seller juga bisa dong, bener nggak? Karena lo bayangin, kalau produk lo Toto muncul di trending YouTube. Wedeh, berapa tuh duitnya, bener nggak? Atau kalian Toto menadak viral nih, di trending gitu kan? Follower lo berapa? View lo berapa? AdSense lo berapa? Dan pertanyaan berikutnya adalah, Berapa endrosen yang bakal menanti? Nah, bener nggak? Maka dari itu, ini nih, hasil kekepoan gue. Oke, jadi inilah beberapa temuan gue tentang Baby Monster ini. Yang pertama, jadi yang baru-baru viral ini, Ini adalah masuk di agency YG Entertainment. YG Entertainment itu kalau kalian cari nih, Itu adalah agency yang urusin Blackpink. Dia udah eksis dari 1996, Sebagai record table, talent agency, Music production, event management, Dan banyak lagi ya. Dan YG juga udah masuk ke level multinational company. Insight up pasti yang bisa diambil. Sekarang gini, Kenapa dia bisa terkenal? Oh, wajar. Karena lo bayangin, Siapa yang ngurusnya? Oh, YG nih. YG ini ternyata pemain besar. YG ini pre-money nih, Bener nggak? Bisa dibilang. Yang udah sukses, Melibatin banyak. Ibaratnya sebelumnya terkenal dengan Blackpink dan lain sebagainya. Dan gue yakin pasti banyak juga artis-artis dibutannya. Nah, artinya apa? Kenapa dia bisa gitu? Karena dia bisa dibilang dapet jalur privilege. Bener nggak? Sama dong kayak gini, Ketika kita jualan nih, Lu jualan, Terus lu kerjainya sendiri. Yang ngerti siapa? Lu doang. Atau lu jadi content creator, Terus nyobainya sendiri. Ya sendiri doang kan? Bener nggak? Nah, lu nggak punya red carpet. Lu nggak ada yang bantuin lu cepat. Ya wajar. Kalau misalnya kita dapetin jalan lebih lambat. Bener nggak? Tapi ketika lu bisa kerjasama dengan yang besar dan udah pengalaman, Nah, mereka tuh udah punya banyak insight-insight yang kita nggak tahu. Nah, ibarat sama kan kayak produk-produk. Misalnya lu kerja sendiri, Sama lu pakai agensinya pengalaman, Ya itu bisa jauh lebih cepat penetrasinya. Nah, terus kalau kita cek lagi nih, Yang punya YG ini adalah Yang Hyun Suk, Juga mantan rapper dari Seo Taiji dan Boy, Salah satu pionir grup musik rap di Korea Selatan. Yang berarti, Personalnya, Owner dari YG ini udah punya branding yang kuat. Artis-artis YG itu tuh, Selain Blackpink, Ada G-Dragon dan masih banyak lagi. Dan YG ini udah nyebar teaser, Kalau si Baby Monster bakal debut dari 2018. Bayangin. Sekarang 2023 kan, Udah 5 tahun di iniin. Udah 5 tahun di teaserin. Nah, terus dengan branding yang kuat dari YG Entertainment, Ngebuat para fans musik K-pop udah antusias duluan, Dan berspekulasi, Berekspektasi dan berspekulasi tentang Baby Monster. Jadi, saatnya apa? Nah, selain si YG ini memang udah tadi yang gue bahas, Si YG juga tau, Ternyata database fansnya musik K-pop itu banyak banget. Ya, kebuktian gimana? Coba deh, Kalian bully, Kalian bully, Kalian hina, Kalian ajak ribut salah satu band K-pop. Pasti diserang sama buzzer-nya, Bener gak? Dan banyak banget gitu ya. Jadi, Jangan berani-berani mencoba, Dan gue tidak lagi membuli siapapun ya. Ini cuman ini aja gitu, Cuman ngobrol aja. Bahkan, Dari salah satu jurnal, Itu ternyata fans K-pop itu mencapai 178 juta orang, Di seluruh dunia. Jadi, Gila ya, Banyak loh itu. Nah, Kalau dilihat dari segi bisnisnya, Memang Korea tuh, Pake caranya juga, Sebenernya gak di perindo ya, Caranya flexing, Betul gak? Tapi flexingnya bukan flexing harta, Flexingnya tuh, Ya dari segi penampilan fisik, Dari aksi show di panggungnya, Musiknya, Vokalnya, Gitu kan? Dan agensi digital ini, Yang luasannya juga emang cermat banget, Buat ngurusin branding, Promosi, Pengelolaan citra, Ke artis, Jadi brand image yang muncul ke publik itu bagus. Dan strategi, Yang agensi pake, Untuk promosi, Artisnya juga bagus banget, Kayak mereka, Main di multi platform, Jadi kayak main di IG, Twitter, Atau Aksi ya, Sekarang, Youtube, TikTok, Dan strategi yang konten itu, Biasanya mereka pake teaser, Behind the scene, Vlog, Dan ini nyiptain experience, Ke penggemar K-pop agak ngerasa deket nih, Sama para idolanya, Jadinya emosinya udah dapet dulu, Begitu, Padahal misalnya nyanyinya belum ditampilin nih, Baru dikit-dikit, Tapi kayak ini siapa sih, Ini siapa sih, Gitu kan? Jadi udah apa ya, Orang itu udah pada kepo, Udah pada penasaran, Gitu kan? Dan lain sebagainya, Nah pertanyaannya sekarang gini, Sebenernya, Strategi tadi, Itu bisa gak sih, Kalau kita pake misalnya buat jualan produk? Ya sebenernya bisa banget, Karena, Strategi buat produk kalian laris, Itu sebenernya diatur dulu di awal nih, Sebelum lo launching, Lo pikirin dulu, Kira-kira teasernya kayak gimana, Soft launchingnya kayak gimana, Jadi kayak, Bikin kontennya seperti apa, Nah itu kan yang harus dipikirin, Nah makanya, Pernah gak? Kalian denger istilah kayak gini, Kalau misalnya, Kalian punya produk bagus banget nih, Ini banyak banget, UMKM Indonesia ngalamin kayak gini, Tapi promosinya jelek, Laku gak? Banyak ya? Enggak, Tapi produk jelek, Dikasih promosi bagus, Bisa laku, Kenapa? Karena kadang orang udah gak peduli produknya apa, Yang mereka peduli tuh ceritanya apa, Apa hype-nya gitu, Apa yang dirasainya, Asal produknya jangan jelek-jelek amat, Sedeng-sedeng lah gitu, Bener gak? Nah itu dong, Insight yang bisa diambilnya, Nah tinggal sekarang gini, Taktik itu bisa gak dipake? Bisa, Lu pake, Cobain, Termasuk gimana, Tapi kan misalnya, Kalau produk kan gak ada YG entertainmentnya gitu, Tenang, Di Korea ada YG entertainment, Di Indonesia ada punya, Bisa buat bantuin lu, Dapet 1 juta pembeli, Bukan.